Sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Pau, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumbar, terbakar pada Kamis, 21 September 2023, sekitar pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Dalam kebakaran tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Peristiwa kebakaran ini diketahui dari akun Instagram Dinas Pemadam Kebakaran Payakumbuh yaitu Damkar Payakumbuh. Dinas Damkar Payakumbuh menyebut bahwa pemilik bangunan adalah Elvi Yasman, 48 tahun. Sementara korban meninggal bernama Aldi Saputra, 18 tahun. Untuk memadamkan api, Dinas Damkar Payakumbuh menurunkan tiga armada. Selain itu juga datang bantuan satu armada lagi dari Dinas Damkar 50 Kota. Dinas Damkar Payakumbuh menerangkan bahwa mengenai kronologi kejadian berawal dari saksi melihat api hidup di dalam rumah. Saksi kemudian melaporkan ke Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh. Penyebab masih dalam penyelidikan, tulis Damkar Payakumbuh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.